Intro Oke selanjutnya Toyota Foxy Nah ini Toyota juga line up dari Toyota Foxy 2018 2018 Iya Uh plat nomornya bagus ya Plat nomor sih cantik Yang punya pasti namanya Nadia Betul sih Platnya NAD soalnya Betul Iya kan? Gak mungkin Darto namanya Gak mungkin Kalau Darto kan di AR Dar gitu Nah ini berapa duit ini? Ini Foxy ini bisa dibilang high endnya nih Di atasnya Innova dibawahnya Alphard nih Baby Vellfire Tampangnya kayak Vellfire depannya Betul banget Tampangnya udah kayak Vellfire nih Boleh dikit hitam-hitamnya kayak gini Berapa duit ini? 370 harga kredit Tahun 2018 2018 370 juta Iya DP 10-30% Berarti Hampir 50 lah ya Iya Beda-beda mahal dikit aja ya 300 juta 370 370 300 juta 300 juta Ya Beda-beda 70 juta dikit lah Halus lah Oke Ini sih kalo dari luar sih tampilannya sih Geres banget ya Udah gak ada yang bisa dicela deh Udah gak ada yang bisa dicela Oke 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 Gak apa-apa Gak apa-apa Karena gini loh Kalau kita mau cari mobil second itu Ya kita bener-bener harus pastiin Mobilnya Kondisinya oke Ya Tentukan Kalian pastikan datang ke tempat yang memang Menjualnya itu trusted Ya Sama halnya kayak modifikasi Bang Modif ini bagus Modif ini dimana yang bagus Semuanya sekarang bagus Gak mungkin ada yang jelek Betul Apalagi sekarang jaman sosial media kayak gini Gampang banget Kalau lu bikin sesuatu yang jelek Pasti akan gampang banget nyebarnya kemana-mana Kalau lu posting selesai Selesai Nah sekarang tinggal pertanyaannya adalah Lu percaya apa enggak sama ownernya Entah itu ownernya Entah itu bouldernya Entah itu apanya Kita langsung aja Cek si Foxy ini bagian interiornya C'mon Kalau dari tadi kita di depan Sekarang kita mau ngeceknya dari belakang dulu Karena orang yang beli mobil ini Pasti duduknya di belakang Iya Karena rata-rata Yang beli mobil ini pasti duduknya di belakang Kita langsung masuk aja Oke Wah ini sih memang banget deh Gokil Dan dia juga sudah elektrik harusnya Belum Oh ini belum Kalau Foxy belum ada elektrik Oh Foxy belum ada Belum ada Oke Oke Dia bisa geser Lu bisa Tarik Bisa geser disana Jadi bisa nempel Oh Bisa dempet-dempetan ya Nah Kalian kalau lu kangen-kangenan gitu kan Iya tapi Gak lagi kangen jadi Gak mau digeser lagi dia Membentuk Maju dulu lu majuin Geser Majuin dikit lah Sorry Enggak gak Gak nyampe ke belakang Oke Geser Oke Wah Gue juga baru tau nih kalau Foxy bisa begitu ya Ini udah Captain Seed Dan ini juga sudah ada moonroof ya jatohnya ya Panoramik Eh panoramik ya Panoramik Dia gak bisa dibuka Bisa Oke Moonroofnya depan Moonroof Kadang bukanya ke atas doang kan Oke Ya beneran Ini soalnya masuk ke dalam kan Gak keluar kan Iya Ini sudah menggunakan panoramik ya Ya jadi kalau teman-teman pakai mobil ini Jalan-jalan Apaan tuh Terbang mobil Oh Pakai mobil ini Teman-teman jalan-jalan bikin storynya tuh enak Lagi kalau mau gitu kan ada city light kayak gitu Lalu untuk privasi dia udah ada tirai Ini ya Dari bawah Dari sini ya Nah kiri kanan dia udah ada Tuh udah ada tirainya Udah oke banget sih Wah ini kalau naik ini nih udah jadi semi boss ini Karpetnya udah oke Karpetnya juga ini pakai apa ya Merk apa nih Gak tau deh gue Cuman yang pasti sudah presisi Karpet-karpetnya udah presisi Tau bener gak apa Ya kalau merk Sekarang nomor sekian lah Barangnya hampir sama-sama aja kok semuanya Iya bener Bagus-bagus aja Tuh Enggak banget Ini sih udah mewah banget ya Cocok lah ini untuk bos-bos muda ini Kalau kayak Kayak gini kita jadi mobil project Gimana ya Kita bikin kayak gimana Kita Belum ada yang Pakai Foxy di pembuat project tuh Adanya Alphard Banyakan Alphard Iya Ini interiornya masih bagus banget sih Bener gak Abang kita ya Udah gak ada celah nih Mau nyelah gimana juga gak bisa nih Tuh Dan yang pasti mobilnya tuh masih wangi banget Joknya udah full kulit Full kulit Oh ini bukanya manual ya Iya manual Karena moonroof ini ke atas doang kan Oh oke Kayaknya kekurangannya disitu doang tuh Sunroof itu Iya masih manual Iya manual Bener bener Jadi gak elektrik gak geter-geter gitu Dan sliding door Ini sih mewahnya udah dapet ya Kalau kalian mau punya mobilnya kayak gini Ini tapi gak sebesar Alphard Foxy bisa menjadi salah satu pilihan kalian Ini harganya cuma 370 ya Iya 370 juta Interiornya sih Exteriornya Semua yang disini masih bisa nego bro Masih bisa nego Itu kan open price Exteriornya juga masih mulus banget Tuh Iya kan Inclong banget Ini segini aja belum di coating Belum dipoles Belum Kalau udah di coating udah dipoles Wah kelar sih ini pasti ganteng banget Kita lihat mesinnya Kita lihat bagian mesin Kalau kaki-kaki gak usah ditanya Exterior dulu kali Iya kan tadi Exterior Oh udah udah Exteriornya A juga Tuh Masih rapi banget Nuh chat-chatnya masih rapi Ini segini hitungannya belum dipoles Ya Kalau udah dipoles lebih gila lagi pasti Jadi orang tuh lihat apa adanya dulu Iya Dapatnya begini lihat dulu Wah bagus nih sistemnya Terima apa adanya ya Apa adanya dulu Tapi kalau jaman sekarang Cewek itu bisa terima cewek apa adanya gak sih Apa saldonya Apa saldonya Bukan apa saldonya Berapa saldonya Nah untuk mesinnya Tuh ini rapi tuh Rapi Masih rapi segala macem Semua minusnya Foxy itu Dia gak ada cover engine-nya gitu loh Yes Hampir kayak kurang rapi gitu Jadi kalau misalnya dibuka tuh kayak Semeraut Padahal ini gak semeraut gitu loh Emang aslinya begini Aslinya begini Nih temen-temen lihat ya Tuh Tapi dia ada option tambahan sih Postelnya ada dudukannya Hmm Berarti ada optional ya Ada optional ya Penambahan untuk tutup mesinnya mungkin ya Ya kalau temen-temen pengen mobilnya lebih ganteng Nanti dibuka kap mesinnya sih Boleh ditambahin aja sih Biar lebih rapi aja Biar lebih rapi Ini yang pasti bagian engine-nya sih Kita lihat dari luar aja Kondisinya sih kalau menurut gue Karena masih standar Tidak ada perubahan apapun Tidak ada suntik-suntikan apapun Akinya juga gede nih Tuh Full service record 8 Juni 2020 Pokoknya full service record semuanya Semuanya ada service recordnya Ada semua 70 juta DP 10-15% Bisa nego terus Nego terus Sampai mampus Oke Oke Ini kita close dulu Close the door nih Ya kan Close the cap Ngeri ya Biasa ya kata film udah pake lumar ya Lumar Ini worth it sih Bagi temen-temen nih Yang mungkin Udah mulai bagus Usahanya Pendapatnya udah mulai bagus Udah mulai ini segala macem Ini bagus buat kalian Apalagi kalau udah Apalagi nih Anaknya lebih dari satu Oke lah Anaknya lebih dari satu Dan ini cocok banget buat antar jemput anak ini Betul Ya kan Antar jemput anak ke sekolah Ya kan Istri yang jemput Istrinya duduk-duduk Buat liburan gak enak Apalagi diket-tagi tahun baru nih Bener Deket lagi tahun baru nih buat jalan-jalan Nih Kalau mesin kayak gini nih Harusnya sih gak ada masalah ya Gak ada lah Tahun muda masih garansi dari Toyota nya masih ada Dari dealernya pun masih garansi Masih garansi Bener Ditambah lagi garansi dari gue Garansi dari race auto nya juga ada Nih terakhir nih Nih ada Gak terakhir masih ada Oh masih ada Yaudah ini selanjutnya Ini kompetitor yang Foxy Nissan Serena Nissan Serena HWS Panoramic HWS HWS itu apa Hikeway Star Ok Ryan Holy Wing Hikeway Star Yuk lagi Ini dia juga udah sliding door Udah sliding door semua Ya bedanya ada panoramiknya Kita langsung masuk aja Kita lihat dulu bagian interiornya Bentar ya Turun aja kebawah Langsung Gak patah Gak Gak bisa Oke Dia elektrik Oh ini elektrik juga Ini udah panorama TV nya juga udah elektrik juga Kalau buka dia elektrik juga Cuman ini belum captain seat ya Belum Dia masih menggabungkan Ini sebenarnya captain seat sih Soalnya ini tuh Bisa dicopot Enggak Jadi lu tarik Ini bisa lu dorong ke depan Oh iya Jadi armrest depan Buat armrest depan Jadi ini bisa buat armrest depan Bisa buat armrest depan Bisa geser-geser Tergantung kebutuhan Captain seat Captain seat Captain seat bener ya Kalau ingat Captain seat Tipe X tuh Tipe paling terendah Tuh ya kan dia bisa ditidurin juga Ada tirainya juga Di pintu Mereka acara TV lu ada tirainya Ini tirai 123 Juga sih Iya kan Apakah yakin Interior nya Kalau gue nilainya B Ya makhluk 2013 Iya 2013 Interior nya Tapi kayaknya sedikit Kami berapa 80.000 80.000 Ngetar lu ngomong-ngomong Ini harganya berapa ini Ini sih murang Berapa Cuma 175 175 juta Harga cash Harga cash Harga kredit 160an 160 Iya 160 juta DP 10-15 persennya Sekitar 20 20-30 20-30 juta Cucilannya Berarti 4 jutaan 4,4 4,1 bulan selama 4 tahun Oke lah Ya kalau dari segi interior sih Gue harus bilang ini kayaknya Dia agak B Karena Maklum ya Mungkin mobilnya juga udah berumur Tuh Masih full orisinil Masih full orisinil semua Untung bukan Nissan yang dari ini ya Dari Jepang ya CBU Iya Gak tau deh CBU CKD ini ya CKD kayaknya ya Kalau yang CBU Soalnya biasanya head unitnya Udah tulisannya masih Tulisan-tulisan Jepang Ada ya gini ya Ada Gue pernah pake L Grand Oh kalau L Grand iya L Grand pasti CBU Kalau ini Kayaknya sih ini CKD ya CKD Setau gue sih But it's okay lah Ini kan budgetnya 370 juta Ya kan Ini dengan budget yang lebih murah Bisa dibilang Lebih murah 50% Tapi lu bisa dapetin fasilitas yang sama Kenyamanannya sama Kenyamanannya sama Captain seat Bahkan lebih nyaman Kalau menurut gue lebih empuk Di kaki-kaki Untuk suspensinya lebih empuk Serena dibanding Foxy Oke gitu Kalau gue ngerasain ya Iya Tapi nggak tahu deh Lu ngerasainnya di kursi driver Atau di kursi penumpang Dua-duanya mah gue cobain Udah coba ya Oke Kita close dulu Interiornya kita Sekarang lebih Exterior Nah exteriornya ini masih bagus banget Mulus ya Walaupun tahun 2013 Tapi Gua nggak ngeliat Gua nggak ngeliat Di sini ada Cet-cet ulang atau tambelan sih Kayaknya catnya masih originel ya Kalau originel sih Dibilang originel Enggak pasti ada bekas Cerempet-cerempet dikit Mungkin di pamper Tapi kalau untuk selebihnya Insiden-insiden berat sih nggak ada Oh gitu Nah kita nggak Gila ketipu gua Hehehe Padahal kan lu bisa bilang aja Iya nggak ada Nah tapi gua apa adanya aja ngomong ya Hehehe Enak banget nih Lu bisa Curhat-curhat nih ada instagramnya Rexauto di rumah sini Siap Oke Exteriornya sih ya gua bilang Alah Bener Untuk ukuran 2013 Masih mulus Masih oke lah ya Masih oke banget Exteriornya Yuk kita lihat bagian mesinnya sekarang nih Iya Dek-dekan nih Dek-dekan nih Biasanya kalau Mobilnya udah agak tua kayak gini Mesinnya udah Banyak Semeraut Biasanya semeraut ya Semeraut nih Tapi boleh dilihat lah Nah Salah satu kekurangannya Nissan Atau mobil-mobil kayak gini tuh Adalah mesinnya agak masuk Tondong ke dalem Bener Jadi kalau lo mau ada apa-apa sama mesin Mau gak mau harus bongkar bemper Bemper semua Semua Bemper harus turun semua Segala macem baru bisa dicek Overall tuh lihat kan Nih ini di bagian peredamnya ya Nah faktor usia Faktor usia iya Tapi kalau ini sih Murah sih ya Iya Jadi kalau misalnya dari bagian mesinnya tuh Disini masih terlihat rapi Cuman disini kayaknya harus ditambah kancing lagi nih Oh iya Gak apa-apa kan Iya Kita kasih tau Ini ada beberapa kancing Ini filter udaranya Dan ini semuanya masih rapi sih Gak ada suntikan-suntikan nih Gul lihat tuh gak ada suntikan-suntikan Masih aman Masih aman Tulang tulangnya masih lempeng Tulang tulangnya masih lempeng Ya cuman minornya disinilah Ini kan tapi Tapi ini jatohnya apa ya Ya karena usia loh Ini kan peredam nih harusnya Betul Tapi terima beres Tapi terima beres Itu yang kita senang disini Tapi terima beres Lampunya pun juga masih kinclong 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 2013 loh Biasanya headlamp itu udah pada kuning ya Yes Betul banget Biasanya headlamp udah pada kuning Ini mah paling tinggal di upgrade Peredam-peredam Sebenernya gak di upgrade pun gak apa-apa Karena kalau peredam ini Gak aruh ke performa juga Yes betul Gak aruh ke performa Suma masalah estetikanya aja gak karena enak Karena dia sifatnya hanya melindungi panas Betul Supaya gak langsung ke kap mesin Gitu Hanya meredam panas aja Oh iya untuk mesin kita kasih B lah Ini bekas apa nih Itu bekas di stikerin orangnya Oh Stiker ya Hasilnya itu hitam gitu tuh Iya Itu bisa lah nanti Bentar Kalau kalian beli kalian bisa request nanti Gue bilang masih apa adanya Nah ini adalah VW Polo Tahun berapa ini ya? 2017 TSI 2017 TSI Yang udah facelift ya? Yoi Berarti udah gen 2 ya? Apa gen 3 ya? Kurang gue kurang paham ya? Gue juga kurang paham sih Cuman Mau ngomong kok salah Bener Cuman gak apa-apa lah Kalau mau salah nanti koreksi aja lah ya Kan kita bukan Wikipedia Iya Yang gak boleh salah Ini berapa duit nih? Bang 195 195 195 juta Harga cash Harga cash Berarti kalau kredit bisa 180 Iya 180 180 Open price bisa nego lagi berarti? Bisa nego DP 10-15% Berarti sekitar 25 lah DP nya lah ya Kurang lebih Cicilannya? Cicilannya ya 5 jutaan ya 5 jutaan? 5 jutaan 4 tahun ya? 4 tahun Oke Langsung aja kita nilai dari bagian interiornya dulu Karena ini bagian yang cukup penting menurut gue Bisa dulu Oh Gue salah buka tadi Oke Bagian interior Gila ya? Memang kalau Eropa itu cukup berbeda ya? Tuh Kita udah dikasih kuncinya nih Apakah pertanda kita pulang pakai ini? Bawa Bawa terus Oke 2018 ya? 2017 2017 Speedometernya masih Udah canggih Udah keren Masih standar banget Standar Masih standar semua Ini sih cocok nih Kalau misalnya bapak-bapak mau beliin mobil buat anaknya perempuan Nah Cocok nih buat kuliah gitu kan Bagus nih mobilnya Mobilnya kecil Turbo 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 nya 2 dia? Scroll Double turbo ini Interior nya masih rapi banget Wanginya masih enak banget Dan ini yang pasti gak ada bekas Rokok nih Steer nya masih rapi Ya Steer nya masih rapi Pertanda bahwa ini belum banyak lah kilometernya Udah flat bottom juga loh Iya Bawahnya dibikin flat Ini berarti perubahan apa standarnya? Standar bawaannya Oh standar bawaannya Kilometernya 46.000 Ya Selama 3 tahun Ya masih cukup irit lah ya Ya kalau mobil Eropa emang berbeda sih tapi Auranya beda ya? Auranya beda Terus interiornya gue bisa bilang ya kondisi standar masih dikasih nilai A nih Oke Kita tutup dulu Kita lihat bagian belakang Nah ini perbedaan yang Eropa sama Jepang nih Bodinya tuh lebih pokoh Ditutupnya tuh lebih enak Oh ya kan? Sama lah kayak video gue sekarang Iya Ditutup tengok semua Oh interiornya masih oke banget Cuman memang kekurangannya mobil ini Dia dibelakangnya tuh agak sempit Bener Oh Ya kalau secara lightroom nya sih lumayan Ya kan? Cuman ya masa iya Berjam-jam duduk kayak gini gitu kan? Capek gitu Apalagi kalau bawa orang tua gitu kan? Ya lu tega banget bawa orang tua pake mobil kecil Ya itulah makanya Jadi balik lagi Kalau kalian mau beli mobil Tahu dulu nih tujuan lu mau beli mobil itu buat apa? Betul Daily kah? Mau buat ini kah? Nggak ada mobil yang Lu beli satu mobil bisa untuk semuanya tuh nggak ada Nggak ada nggak mungkin lah Nggak mungkin Ini contohnya nih Yaw Fox ini bagus nih Mewas segala macem Tapi buat ngebut Belum tentu enak Ya kan? Nggak seru Belum tentu enak Karena memang fungsinya ada Setiap mobil itu punya fungsinya macam-macem Iya Bagasinya luas nggak sih? Kita cek dulu ya Mana coba? Oh dia harus pencet dari sana ya Oh ini Ngetes-ngetes doi Bagasinya juga luas sih Luas Nah mungkin karena bagasinya dibikin luas ini Dia mengorbankan Seat passenger di baris kedua Nah Ya win-win solution lah Plus minus lah Iya Dia berapa sih sesennya? 1200 kalau misalnya 1200? Oke Kalau untuk sekarang lanjut ke eksterior Eksteriornya ya ada baret-baret tipis-tipis Tipis banget baret pemakaian Ya untuk eksterior kita kasih B lah Tuh ya Kayaknya bekas pemakaian sebelumnya juga Cukup apik Cukup dirawat mobilnya Iya Masih presisi semua Iya masih Nat-natnya masih jelas banget Berarti belum pernah ada perubahan yang gimana-gimana Nah sekarang kita coba Satu mobil ini doang nih Yang gue nggak bisa bukanya nih Tapi nggak apa-apa Tuh kan Baru ini Tuh Tuh Dari bagian engine bay-nya aja kelihatan bersih Terawat Gak ada Mobil Eropa padat Iya Itulah kalau biar Eropa ya Bener-bener padat banget Space Mesin tuh Engine bay itu bener-bener dimaksimalkan lah Ya gila Sama pabrikannya gitu kan Nah ini juga kondisinya Tapi kayaknya udah ganti aki nih Pasti Aki bawaannya bukan Amaron Pasti Kalau aki kan sekarang Aki cuma 2 tahun 2 tahun sekali lah Iya sih bener sih Udah pasti ganti Minimal Ya minimal setahun Eh 2 tahun lah ya 2 tahun Umumnya 2 tahun Tuh secara overall sih mesinnya masih enak Masih bagus penyatannya Masih bersih Kita belum coba hidupin sih Tapi ya gue gak mau sampai ke mesin lah Karena kalau mesin itu Balik lagi Harus dinyalain Harus dicek Apalagi kok mobil-mobil jaman sekarang nih boy Ya kan Mereka udah pakai ecu Udah pinter Colok Betul Vaksin dulu Eh vaksin Colok ya kan Baru kelihatan semua Cuma secara tampilan segala macem Ya bisa dibilang ini Bersih banget Terawat banget Ya gradenya A lah Dan saya habis record juga sih Gak perlu cemas Mulai emang awam dateng Ya tinggal kita bawa ke general check up Selesai Oke Oke nih Iya Berapa ini bang? 170 60 Apa? 160 Harganya? 170 100 170an Harga kredit 170 harga kredit Masih bisa cincau lagi ya? Bisa Oke tetap tariknya Gampang bawa aja Masa bayar Alhamdulillah Alhamdulillah Sambut mobil baru kita Selamat ya Pelak bawain ya Banyak tuh Oke Bang Makasih banyak Udah dikasih kesempatan kita buat lihat mobil-mobilnya Siap Cuma mohon maaf nih bang Kayaknya dari semua mobil ini Belum ada yang serang Belum ada yang Muncul di kepala gue tuh langsung ide jorok gitu loh Biasanya gue kayak Waktu itu gue mau beli brio nih Waktu ngeliat brio di pameran Gue langsung Ide jorok gue tuh keluar Reset Begitupun mobil-mobil lainnya Gue gak di pameran ya iyalah Ada Ya gak gitu juga maksudnya Salah paham nih nanti kalo bini gue nonton marah lagi den Oke boy Jadi kalo kalian mau beli Ini terutama mobil-mobil yang tadi gue review Ada di Rex Auto Ini ada instagramnya di bawah sini Ya ini ada di daerah Gading Serpong Ya kan kalian langsung cek aja Bursa Mobil Paramon Bursa Mobil Paramon Kalian cek aja instagramnya ada di bawah sini Langsung ketemu sama koko ganteng ini nih Thank you Oke bang sekali lagi thank you so much Ya thank you Boy segitu dulu review mobil second kita kali ini Gimana? Perlu gue bikinin konten seperti ini lagi atau tidak? Kalian boleh jawab di kolom komentar Segitu dulu Gue Aldi Rex Udo Diri Jangan lupa inget vlog inget ASR Assalamualaikum Bye